Rela antri soalnya kayaknya recommended banget ya, banyak temen-temen juga yang udah nyoba, walaupun antrinya banyak, enak. Yang dagingnya bisa mbak lihat sendiri, kualitasnya pasti bagus nih mbak, kemudian rempah-rempahnya mbak, rempah-rempahnya saya tuh ya bener-bener pilih yang berkualitas itu mbak, dari cabai, dari bumbu masaknya, ada yang bumbu kering, itu dari perusahaan yang udah punya nama juga mbak, saya tuh gak mau yang sembarangan ambilnya seperti itu mbak. Kualitasnya ya salah terjamin ini mbak. Cilok Gajahan ini kan saya bertempat kan jualannya di Arun-Arun Selatan gitu mbak, itu kan dulunya kan bekas kanang gajah miliknya keraton itu, ini terkenalnya kan kampung Gajahan mbak. Jadi saya berpikir kenapa enggak ciloknya langsung saya ambil aja gitu mbak, cilok Gajahan ya bisa membedakan dengan cilok-cilok yang lain gitu. Ya banyak sih mbak Alhamdulillah ya kan, ya ada puluhan kilo ya maksudnya ya kalau saya pakai sedikit saya bohong juga ya tembakkan lagi, barangnya kan kelihatan mbak ya. Bisa lima puluh kilonan tuh ada mbak. Saya tuh awal jualan tuh ke sekolahan dulu mbak dulu. Sebeluh tahun yang lewat kan ciloknya kan enggak betul begitu pemilir seperti sekarang namanya aja udah asing masih asing tau mbak. Mesti kalah dengan saudaranya seperti Siomay, Matagor gitu tau. Seperti itu mbak dulunya saya tuh ke sekolah-sekolahan pagi-pagi. Jadi nak sekolah berangkat saya juga berangkat. Ya kan ciloknya kayak ketelatenan tuh mbak, ketelatenan sabar juga kualitasnya ya harus dipelihara betul-betul gitu mbak. Jadi pemainnya salah satu barang bahannya naik nanti kita konsumsi kita bikin buat apa dikurangin aja kan seperti itu mbak. Harus kalau bisa ditingkatkan gitu mbak. Jangan pernah mengurangi ya bahan-bahan yang buat pendukung-pendukung yang paling pokok itu jangan dikurang-kurangin gitu mbak. Terima kasih telah menonton!